Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan PT BTI Indotekno yang merupakan agen Submarine Manufacturing and Products LTD atau SMP di Indonesia baru-baru ini menandatangani kontrak untuk pengadaan sistem kendaraan penyelamatan kapal selam atau SRVS SRVS ini adalah kapal selam yang dirancang untuk mengevakuasi awa kapal selam dalam kondisi darurat di bawah permukaan air Menurut siaran pers dari Kemhan pada tanggal 10 September tahun 2023 kesepakatan ini mencakup pengadaan kapal selam penyelamat berteknologi canggih SRV FMK-3 dan kapal induk khusus atau mothership yang akan mendukung misi penyelamatan kapal selam Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 11 September tahun 2023 SRV FMK-3 ini adalah kapal selam penyelamat modern yang dibuat oleh perusahaan Inggris yaitu SMP dengan konsep one out all out Kapal selam SRV FMK-3 ini dirancang untuk dapat menyelamatkan seluruh kru kapal selam dalam satu perjalanan dengan kapasitasnya yang dapat menampung hingga 50 penumpang dan 3 kru Sebagai informasi, kapal selam SRV FMK-3 ini memiliki desain hibrid yang memungkinkannya untuk dibawa dengan mothership, pesawat terbang, atau transportasi darat yang memberikan fleksibilitas yang besar dibandingkan dengan sistem lainnya Kapal selam SRV FMK-3 ini akan diangkut oleh mothership yang dilengkapi dengan perlengkapan canggih termasuk dengan dedicated decompression chamber Untuk kapal mothership ini akan dioperasikan oleh satuan kapal selam dan mampu mendukung operasi penyelamatan kapal selam serta memberikan pertolongan medis pertama kepada kru kapal selam yang telah diselamatkan Nah, Sobat Garuda Militer Dengan penanda tanganan kontrak kapal selam SRVS untuk TNI Angkatan Laut ini Maka Indonesia akan menjadi pengguna kapal selam SRVS ketiga di kawasan ini setelah Australia dan Singapura Keberadaan kapal selam SRV FMK-3 akan meningkatkan kemampuan dan kesiapan tempur armada kapal selam Indonesia serta menjamin keselamatan kru yang menggunakannya Kapal selam penyelamat ini diperkirakan memiliki berat sekitar 30 ton dan dapat mencapai kecepatan hingga 30 ton Sebagai informasi, ketiga kapal selam terbaru TNI Angkatan Laut yaitu kapal selam KRI Nagapasa 403, KRI Ardadedali 404, dan KRI Alugoro 405 sudah dilengkapi dengan pintu khusus untuk evakuasi yang dapat terhubung dengan DSRV atau Deep Submergence Ratio Vehicle dan sistem kendaraan penyelamatan kapal selam Tentunya, kabar mengenai pengadaan sistem kendaraan penyelamatan kapal selam atau SRVS yang canggih ini merupakan langkah besar bagi TNI Angkatan Laut dan Indonesia dalam memastikan keselamatan kru kapal selam dan meningkatkan kesiapan tempur armada kapal selam kita Dengan adanya kapal selam SRV FMK-3 dan Mothership yang luar biasa ini Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan di bawah permukaan air Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton